Pagi tadi aku masih menangis, darah sayang tak kunjung batin Halo saya Dolia Rahab, kali ini saya mau berbagi cara bermain gitar di lagu Rumpang ala Dolia Rahab Sebenarnya lagu ini gampang kalau teman-teman tahu ada beberapa penyesuaian dalam gitarnya Terutama dalam tuning, jadi di beberapa lagu Nadine itu saya tidak menggunakan tuning standar Jadi saya agak ngarang sih sebenarnya, jatuhnya kayak ngulik tuningan yang mudah saya mainkan dengan saya sendiri pastinya Nah untuk di Rumpang ini, saya pakai gitar nylon tapi saya sesuaikan si senarnya saya ganti senar string Jadi karena di gitar ini saya pakai tuningan dasarnya C, open C, cuma ada beberapa modifikasi ya Jadi teman-teman bisa ganti tuningan gitarnya masing-masing dulu untuk biar dapat suara yang sama sih pastinya Di senar satu itu ini adalah C, senar dua itu E, eh sorry G, senar tiga itu E, senar empat itu C, senar lima F, senar enamnya C lagi Jadi kalau untuk mendapatkan chord C itu teman-teman bisa tinggal tekan senar lima di fret kedua dan genjreng semuanya itu udah C, C mayor ya Nah sekarang kita coba mulai untuk ke lagu Rumpang Jadi kalau teman-teman sudah dapat tuningannya, itu sebenarnya cara memainkannya sangat mudah C, cuma memang pasti teman-teman perlu penyesuaian Di awal lagu itu, kita coba mulai dari awal ya Pertama itu kan gini ya Nah itu teman-teman bisa meletakkan jari teman-teman di fret sampai mentok Fret berapa nih ya? 12 deh kalau nggak salah lihat 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12 Terus meletakkan jari teman-teman itu di atas 4 senar Lalu di-2 gitu, jadi nggak perlu di tekan banget ya Ya teman-teman juga pasti udah paham lah Oke kita ulang ini ya Oke kita stop dulu Nah setelah dari sini itu Teman-teman bisa di fret berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fret 7 Di senar 3 dan 4 nya teman-teman tekan Ini Lalu geser ke sebelahnya 1 fret Eh turun 1 maksudnya Jadi geser 2 fret ya Habis itu turun setengah Tapi senar 3 itu di fret 3 Senar 4 di fret 4 Habis itu turun 1 lagi Habis itu lepas Jadi Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman Oke kita coba ulang ya Nah itu untuk verse pertama ya Jadi setelah Langsung song ya Jadi yang pertama itu dilepas Sambil dipetik bawahnya juga Habis itu senar 3 Ditekan di fret 1 Dan senar 4 di fret 2 Habis itu maju Satu Berarti maju Dua fret ya Geser dua fret Naik satu nada lah Habis itu naik setengah Tapi ketika naik setengah itu Jari tengah Di senar 4 Di fret 5 Dan jari Jari manis itu di Jadi senar 3 itu Ditekan di fret 1 Senar 4 ditekan fret 2 Habis itu maju Naik satu Nah yang kedua kalinya gini Jadi yang keduanya digeser Terus lepas Oke habis itu lanjut Nah pas disini itu Senar 3 itu Ditekan di fret 5 Senar 4 juga ditekan di fret 5 Habis itu naik satu Nah habis itu naik setengah Setengahnya itu Senar 3 itu Ditekan di fret 8 Senar 4 nya Ditekan di fret 9 Gitu Jadi Nah ini ditahan Baik lagi Song lagi ya teman teman Nah ini Ke sini nih Langsung lepas Ini tuh Langsung ke Liriknya yang Katanya Katanya apa ya Katanya mimpiku Kan sempurna Kalau gak salah ya Betapa ya Nah itu Balik lagi ke awal Sekali lagi ya Nah disini Baik lagi Nah biasanya disini Kalau kita formatnya full band itu Biasanya instrumen lain Kayak bass Drum Dan Gitar julki pun udah ikut masuk ya Ini berarti masuknya apa ya Verse kedua ya jul ya Atau apa ya Betul ya Tuh betul Ada julki disini Nah ini Teman teman band masuk nih Tapi si chord nya sama juga Kayak awal Nah mungkin teman teman Karena ini tuningannya Berbeda Dari tuningan yang Pada umumnya Jadi mungkin teman teman Bisa Bisa mengingat dulu aja Letak letak jarinya ya Letak letak jarinya dimana Abis itu Cara memetiknya Teman teman bisa ikutin Sebenernya cara memetiknya Biasa aja sih Ya pada umumnya juga gitu Nah kalau secara bagan Teman teman bisa Bisa lihat di Di lagu originalnya ya Bisa di Kalau teman teman udah bisa Paham letak jarinya Seperti apa Tinggal ngikutin Bagannya aja Karena pada dasarnya Chord nya cuma itu Nah yang berbeda itu Ketika Lagu Nadine Tengah tengah itu Mulai melambat Jadi dia Nah yang sini Nah ini tuh di uang 4 kali Sebenernya Oke jadi teman teman Pada dasarnya Chord nya cuma itu Jadi teman teman bisa sesuaikan Dengan Apa ya Dengan gitar teman teman Disesuaikan dulu Terus berlatih untuk Terbiasa dengan Tuningan Yang Jatuh apa namanya ini Chord nya bolak balik aja sebenernya Tapi yang berbeda itu Di bagian interlude Nah interlude itu Kita gak usah ngomongin In chord apa Karena saya juga bingung In chord apa Jadi kita Ngomongin Letak jarinya aja ya Jadi si Si Apa Si senar 6 itu Ditekan di Di fret 9 Abis itu Senar 4 itu Dilepas Senar 3 itu Dipencet di fret 8 Dan senar 2 Ditekan di fret Tapi saya mau terbang Boleh bilang Jadi teman teman Untuk di interlude itu Chord nya adalah Letak jarinya aja Kita gak usah ngomongin Chord ya Karena saya juga bingung Boleh di jari tengah Di senar 6 Di fret 9 Terus senar 4 Dilepas Senar 3 Ditekan di fret 8 Senar 2 Di fret 9 juga Dan senar 1 nya Dilepas Jadi Geser setengah Nah yang senar 2 itu Tadinya di fret 9 Jadi turun Yang ditekan nya di fret Ketujuh Yang lainnya tetap Abis itu Kita geser ke fret 5 Dengan posisi jari yang sama Abis itu Turun ke fret 2 Nah ini di fret 2 itu Cuman senar 6 Dan senar 3 aja Yang ditekan Di fret 2 Balik lagi Nah ini Kalau gak salah 4 kali 4 kali pengulangan Tapi yang terakhir itu Dia di Di kort terakhir beda Tiga sebelumnya itu Seperti itu Tapi yang terakhir itu Adalah Senar 2 nya Ditekan Abis itu Baru masuk lagi Ya mungkin sekian Teman-teman Sedikit Apa ya Tutorial lagu rumpang Versi saya Nah emang teman-teman Perlu penyesuaian Untuk men-tuning gitar Teman-teman Tadi Nanti mungkin Akan Ditulis ya Si Si Tuningannya Seperti apa Terus teman-teman Bisa ulang-ulang Bentuk jarnya Seperti apa Abis itu Kalau secara bagian Teman-teman bisa Bisa cek Samain dengan Lagu original Yang sudah Bisa teman-teman Lihat di Spotify Atau di Youtube Selamat Mencoba Selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton